Terima kasih masih bersama YPB Mopi Masih melanjutkan part sebelumnya, kini Bejita pun berhadapan dengan Kuler Bejita akhirnya tahu kalau orang yang dihadapannya adalah Kuler yang sangat legendaris Dahulu Bejita belum lahir ketika Kuler jatuh Tapi ayah Bejita pernah menceritakan banyak hal tentang Kuler pada Bejita Dan Bejita ingat kalau Kuler adalah makhluk terkuat yang melampaui Prisa bahkan Raja Cole sendiri Karena itu meski Prisa dan Raja Cole bekerja sama Mereka tetap gak bisa mengalahkan Kuler Tapi akhirnya Kuler dapat kalah setelah keduanya menggunakan perangkap untuk mengalahkannya Kuler melompat ke belakang Bejita dan juga berterima kasih atas Prisa dan Raja Cole yang mengkhianatinya Jika bukan oleh mereka, Kuler yakin Bejita belum lari dari kepunahan total Sebab itu Kuler akan menghilangkan semua orang termasuk bangsa Sayan Dia mengajak bahwa senang melihat bahkan orang bodoh Sayan seperti dirinya Yang tetap mempertahankan rasa hormatnya Tapi sekarang dengan dia sudah bebas, dia ingin memperbaiki kesalahan keluarganya Pangeran congak membalas setelah Kuler dikurung, dia berharap itu gak bakal melemahkan tubuh Kuler Dan sekarang setelah Bejita tahu siapa Kuler, dia pun ingin memperkenalkan dirinya dengan benar Bejita berubah menjadi Super Sayan dan menyebut dirinya sebagai Bejita yaitu Pangeran Semua Sayan yang agung Nampak Kuler gak terkejut karena Prisa pernah menceritakan perubahan rambut pirang itu kepadanya Dan dia mempertanyakan apakah bentuk seperti ini yang dicapai oleh para Sayan yang bodoh Karena dahulu yang Kuler tahu para Sayan cuma bisa merubah tubuhnya menjadi kera Pangeran congak sentak membalas, dengan cara inilah Son Goku pernah mengalahkan Prisa pada pertarungan pertama Dan Bejita menegaskan ini adalah tahap pertama dari Super Sayan Kuler merasa diremehkan karena dia malah ingin dilawan hanya dengan tahap Super Sayan 1 Bejita bilang jika Kuler ingin melihat perubahan lainnya, maka Kuler harus menunjukkan dirinya layak menjadi lawan bagi Bejita Kemudian dengan sangat kesal, Kuler langsung menyerang dengan ganas Dia gak bakal biarkan Sayan rendahan mengejeknya sampai seperti itu Kuler melancarkan tonjokannya yang ternyata tepat mengenai perut Bejita Bahkan Bejita ampe gak menyangka dan sedikit memuntahkan darah Dan Bejita menyadari jika dia gak meningkatkan kekuatan dan ketahanannya dengan merubah menjadi SSJ-2 Maka dia bisa terbunuh atau gak bisa menahan serangannya Tiba-tiba Kuler muncul di belakang Bejita dan bersiap kembali melancarkan serangannya Untungnya Bejita dapat menghindar, tapi masih gak bisa mengikuti kecepatan Kuler meski dalam SSJ-2 Di saat ada kesempatan, Bejita balik menghajarnya dengan tendangan Mikey Meski begitu, Kuler masih santai, sebaliknya dia mengakui kalau dirinya sendiri sangatlah kuat Dan layak melihat lebih banyak perubahan yang dimiliki oleh Bejita Bejita minta Kuler untuk tidak gegabah karena ini masih jauh dari bentuk terkuatnya Namun Bejita juga mengakui pukulan Kuler lebih kuat dan mematikan dibandingkan dengan Priza Dan dia gak pernah membayangkan Kuler telah melatih kekuatannya bersama Priza Dia telah tumbuh menjadi sangat kuat dan berbeda dari masa lalu Bejita pikir jika dia mengejeknya, dia bisa menemukan celah dan membunuhnya dengan cepat Tapi meski kesal, Kuler sepertinya memperhitungkan dengan baik apa yang dia lakukan Dia benar-benar berbeda dari Priza Bejita mengakui dia jauh lebih mematikan dalam gerakan dan taktiknya Jadi dia harus lebih berhati-hati atau Kuler lah yang malah bisa saja membunuh Bejita di ronde pertama Kemudian dengan teriakan yang sangat keras, Kuler meminta Bejita untuk bersiap-siap karena dia akan buat Bejita mati Dengan sangat serius, Bejita pun kembali memasang kuda-kudanya Sementara itu, di alam semesta ke-8, Likwir pun lagi berhadapan dengan Tira Tira mengatakan kenapa Likwir sampai harus rela bertarung seperti ini Padahal jika dia menyerahkan makhluk itu dengan damai, maka Tira gak bakal membunuhnya Namun Likwir gak gentar sedikit pun Sebagai dawa kehancuran yang cerdas, dia menyuruh Tira agar tidak meremehkannya Jadi mau bagaimana lagi, mereka akan bertarung demi memperebutkan makhluk langka berkekuatan super Kemudian dengan gerakan yang sangat cepat, Likwir bergerak untuk menyerang Dia melancarkan tebasannya yang ternyata dapat Tira hindari Sebaliknya, Tira manfaatkan kesempitan untuk merebut makhluk itu Likwir sontak kesal dan gak bakal biarin hal itu Tira menembakkan laser cendolnya yang dapat Likwir hindari dengan mudah Lalu dengan sangat cepat, Likwir sudah muncul di samping Tira Setelah itu, dia mengunci kaki Tira menggunakan ekornya Dan membawanya pergi ke udara Likwir mengatakan dia bakal mengajak Tira ke tempat yang lebih cocok Tira menyadari kecepatan Likwir semakin meningkat ketika dia melepaskan beberapa ekornya Kemudian Likwir terus membawanya keluar angkasa Setelah itu, dia menghempaskan Tira hingga wanita itu mental melayang jauh Tira yang gak bisa bertahan lalu terpental sampai menghantam asteroid Dia sampai gak berdaya sambil menahan rasa sakit di tubuhnya Kemudian dengan ekor banyak seperti Kyuubi, Likwir menciptakan bola laser yang mirip seperti biju dama Lalu dia menembakannya dengan ganas Yang sampai-sampai menghancurkan asteroid itu Likwir berpikir apakah dia berhasil? Tapi ternyata Tira masih hidup bahkan dia menunjukkan senyuman pepsodenya Kemudian Tira balik menyerang dengan melancarkan pukulan pada Likwir Di sini Likwir dapat menahannya bahkan dia mengejek pukulan Tira yang gak terlalu kuat Tira membalas jika Likwir bersikeras maka dia mengajak Likwir untuk melanjutkan pertarungan mereka Sementara itu di semesta ke-6, Goku mengatakan tujuannya untuk mencari binatang primordial dengan cepat Namun Goku gak tahu tentang keseluruhan dari alam semesta ke-6 Ditambah Pados tidak di sini bersamanya Jadi dengan senyuman santai Goku meminta bantuan pada Kaioshin Kaioshin bilang dia gak bisa bantu Goku karena dia yang baru lahir juga masih harus banyak belajar seperti Goku Kiboru mengatakan jika pertanyaan ini melibatkan binatang primordial maka cerita ini sudah sangat kuno Artinya cerita ini sudah berlangsung sangat lama Dan sudah banyak generasi Kaioshin melewatkan cerita tersebut dan gak mengetahuinya Goku pun sontak bingung, dia harus minta bantuan sama siapa lagi Kiboru bilang tenang saja bro, kita bisa cari di buku sejarah alam semesta ke-6 Dikatakan buku ini berisi seluruh sejarah universe Dan Kiboru yakin pasti ada sesuatu mengenai lokasi binatang primordial yang bernama Hiro Mendengar itu Goku sangat senang dan gak sabar untuk melihatnya Kemudian Kiboru menggunakan kekuatannya dan menciptakan buku tersebut Buku itu muncul sangat besar yang mungkin memiliki ukuran A1 Goku menanyakan apakah Mr. Kiboru akan membaca semua isi buku ini Kiboru menjelaskan buku ini hanya memiliki satu polum dari ratusan buku yang alam semesta miliki Kembali ke semesta ke-8, pertarungan Likwir dan Tira masih berlangsung dengan sangat sengit Mereka membenturkan kekuatan masing-masing dan saling beraduk pukulan dengan ganas Dan dasyatnya pertarungan mereka berkali-kali menghancurkan asteroid Tira coba memukul namun masih dapat Likwir hindari Sebaliknya Likwir kembali menghempaskannya menggunakan ekor Setelah itu Likwir menciptakan lagi bola laser dari ekornya Dia menghajar Tira dengan ganas yang membuat Tira mentah lagi Tira yang masih bisa bertahan mengakui kalau tubuhnya sudah sangat kesakitan Mendengar itu Likwir sontak mengejeknya karena penyihir angkasa rupanya gak seperti yang dia harapkan Kesal dengan itu Tira menciptakan laser pisau dan berjanji akan mencincang Likwir Dia juga menegaskan kalau dirinya adalah prajurit penyihir yang hebat Likwir yang gak takut menggunakan juga laser pisau untuk saling beradu siapa yang lebih kuat Likwir menegaskan dia pun tahu caranya membuat pedang Balik ke semesta ke-6, Kiboru masih mengecek tentang asal-usul makhluk primordial Tapi dia gak menemukannya di satu buku namun terus mengecek ke berbagai buku lainnya Sedangkan Goku sendiri lagi menceritakan para penyihir binatang primordial dan lainnya pada Kaioshin Goku mendengar kalau mereka sangatlah kuat Jadi dia pengen menghentikannya dan melawan mereka Mendengar itu Kaioshin sangat tidak menyangka dia bakal punya misi penting meski dia baru lahir dalam waktu yang mepet ini Kiboru minta Kaioshin untuk tidak berpikir seperti itu Karena mereka Kaioshin pasti gak mungkin bisa melawan para penyihir angkasa Dan faktanya para dewa kehancuran bahkan gak mungkin bisa mengalahkan mereka Mendengar itu Goku cukup kaget apakah dewa kehancuran gak sebanding dengan penyihir angkasa Kiboru menegaskan itu emanglah benar Dia pun menceritakan setelah dewa tertinggi jarat menyerang kerajaan Jeno dan tidak berhasil dia disegel disini Kemudian para dewa utama kerajaannya para penyihir angkasa mengorganisir grombolan militer yang kuat dan menyerang kerajaan Jeno Pada masa itu para dewa dan manusia bertarung berdampingan untuk mempertahankan multipers ini Tapi komandan musuhnya adalah 5 dewa surgawi Penyihir dan mereka adalah makhluk yang sangat kuat Kekuatan, kecepatan dan ketahanan mereka sangatlah luar biasa Bahkan bagi dewa kehancuran sekalipun Tapi bukan cuma itu yang membuat mereka berbahaya Selain sangat kuat dalam hal aslinya Penyihir angkasa memiliki manfaat kuat yang membuat mereka tangguh Nampak saat ini pun Likwir lagi dihajar dengan lemparan suriken yang sangat ganas Kemudian diceritakan juga dahulu Jeno memiliki 18 alam semesta Karena itu 18 dewa kehancuran dikeluarkan untuk menghadapi penyihir Tapi nyatanya semua dewa kehancuran berhasil dikalahkan oleh kekuatan 5 penyihir yang terlalu kuat Itu artinya 5 penyihir saat itu memiliki kekuatan yang sebanding dengan 3 atau 4 dewa kehancuran Dan mereka bilang dewa kehancuran saat itu adalah generasi pertama yang rata-rata lebih kuat dari dewa kehancuran era sekarang Nah Kiboru menyimpulkan singkatnya dewa kehancuran saat ini gak mungkin bisa mengalahkan penyihir sendirian Kayo Shin aja sampai lemas musuh mereka kali ini benar-benar melampaui batas dewa kehancuran Padahal dia pernah mendengar kalau dewa kehancuran adalah dewa yang sangat kuat Jadi Kayo Shin pun berpikir kalau Goku gak bisa mengalahkan salah satu dari mereka Mendengar itu Goku jadi lesu dan nampak semangatnya mulai menghilang Menyadari hal serupa Kayo Shin minta Goku untuk tidak bersikap seperti itu Kemudian Goku mengangkat kepalanya dan telah menunjukkan senyumannya lagi Dia mengatakan jika itu yang terjadi maka Goku akan menjadi lebih kuat untuk melawan para penyihir Wah Goku pelawan kita emang si maniak bertarung banget ya Mendengar itu Kayo Shin pun sampai kaget dan gak menyangka Goku bakal sesemangat ini Jadi Kayo Shin penasaran apakah Goku gak bakal kecewa dengan semua ini Goku bilang dia gak pernah kecewa dengan apapun Dan yang paling Goku ingin lampaui saat ini adalah tulang yang sulit untuk dikunyah Jika Goku takut untuk hambatan apapun mungkin Goku sudah menyerah sejak dulu Tapi nyatanya Goku selalu berhasil melewati berbagai macam bahaya yang menyerang bumi maupun alam semesta ke-7 Mendengar itu Kayo Shin cukup kagum dan menyebut Goku sangat luar biasa Pindah ke semesta ke-8 lagi nampak Likwir dipentalkan oleh Tira sampai menghentam planetnya Likwir mengakui kalau Tira memiliki kekuatan yang luar biasa kuat Dan dia gak menyangka tiba-tiba perbedaan antara kekuatan mereka bisa menjadi besar Dari arah jauh Tira kembali menyerang menggunakan cincin celestial Melihat itu Likwir menyadari dia gak bisa memasukkan bahaya dalam semestanya Jadi dia harus menggunakan semua kekuatan demi bisa bertahan dari gempuran Tira Dia pun menggunakan kekuatannya yang nampak planet Likwir terbelah menjadi dua Sementara itu di semesta ke-7 sendiri Berus memulai pertarungan dengan pria berjubah Sedangkan Oop membawa capa kabur dari tempat itu Oop juga sangat penasaran siapa sebenarnya mereka Dan dia merasakan sesuatu yang sangat buruk Pria berjubah itu mengatakan dia gak mengharapkan Berus muncul di sini Berus membalas dia telah membayangkan jika pria itu menginginkan kekuatan dari 5 binatang purba Jadi jelas sekali Berus yakin pria itu akan datang ke bumi untuk menangkapnya Mendengarnya membuat pria itu gak menyangka Berus lebih cerdas dari yang dia sangka Berus bilang dia minta pria itu bekerja sama untuk mengatakan semua yang ingin dia ketahui Jika pria itu gak mau maka akan terjadi sesuatu yang buruk kepadanya Pria itu sontak menolak karena dia harus menyelesaikan tugasnya Melawan dewa kehancuran bukanlah sekarang saatnya Berus sontak kesal dan mengancam pria itu Dia gak bakal membiarkan pria itu bertindak sesuatu Tiba-tiba pria itu mengarahkan tangannya yang buat Berus mulai kaget Ternyata dia menembakkan laser yang meledak dengan sangat besar Bahkan up saja sampai terkejut dan terpental bersama capa Meski begitu Berus masih bertahan dan sekarang telah mengunci gerak dua tangan pria itu Tiba-tiba penutup kepala pria itu tertiup angin Yang sontak saja mukanya kelihatan Melihat wajahnya Berus sontak kenal dengan pria itu Ternyata dia adalah guru Berus yaitu Master Taron Berus sontak kaget dan mengingat semua kenangannya bersama Master Taron sewaktu masih muda Setelah wajahnya ketahuan Master Taron mutusin buat pergi dari tempat itu Dia menjatuhkan sebuah segel dan sebelum pergi dia mengucapkan perpisahannya pada Berus Lalu dia pun menghilang dari tempat itu Di sini Berus sampai gak menyangka kalau musuh yang para dewa lawan adalah sebagiannya mantan dewa itu sendiri Jadi misteri mulai terkuak sudah kenapa para penyihir itu bisa bebas dari segel tempat kurungan mereka Ternyata emang ada pengkhianat dari pihak Jeno sendiri Di sisi lain Priza dan pasukannya telah kabur dari planet Queen Salsa dan pasukannya nanya di mana tuan mereka yaitu Cooler Dan mereka berpikir apakah Priza sudah meninggalkannya Priza menegaskan Cooler dapat menjaga dirinya sendiri dengan baik Dan dia minta mereka untuk tidak mengganggu rencananya Atau Priza akan membunuh mereka Mendengar itu Salsa dan pasukannya sangat terkejut Kemudian anak buah Priza ngasih info kalau radar mereka sudah dihidupkan Dan dia tidak melihat kehadiran mantan dewa itu di sepertiga galaksi Dengan begitu Priza yakin rencananya gak bakal hancur hari ini Tapi kemudian Kikono menginfokan ada seseorang yang muncul tiba-tiba Dan kehadirannya mendekati mereka dengan kecepatan yang luar biasa Jadi Priza yang kembali panik meminta Kikono untuk menambah kecepatan penuh pesawat mereka Meski begitu Kikono mengatakan jika mereka menambah kecepatan pesawat itu hanya berlaku sebentar Sontak saja Priza berteriak dan menyuruh Kikono untuk menurutinya Jadi pesawat itu pun langsung tancap gas Semua pasukan sampai terjatuh saking kencangnya pesawat itu Meski begitu radar mendeteksi orang itu terus mendekat dengan cepat Kikono tidak menyangka padahal yang dia tahu gak ada sesuatu pun di alam semesta yang lebih cepat dari pesawat ini Jadi Priza minta makhluk Yadrat buat memindahkan pesawat ini ke tempat jauh yang dia tahu Namun tiba-tiba mereka dikejutkan Picon sudah muncul di atas pesawat mereka Priza sontak kesal jika mereka berteleport Picon juga akan ikut bersama mereka Jadi Priza yang gak punya pilihan lagi akhirnya keluar untuk menghadapi Picon Priza menegaskan dia bakal menunjukkan pada Picon kekuatannya setelah berlatih bersama Kuler Sementara itu pertempuran masih terjadi juga di planet Queen Vegeta dan Kuler sama-sama melancarkan serangan beruntun yang sangat keras Vegeta berhasil menghajarnya lalu memberinya lagi tonjokan yang sangat amazing Sontak saja Kuler sampai mental malah yang jauh Gak sampai situ Vegeta kembali meluncur menyerang lagi Tapi kali ini Kuler dapat menghajarnya balik Lalu Kuler mencengkram kakinya lalu melempar Vegeta dengan sangat keras Kemudian Kuler menggunakan laser matanya yang melesat dengan cepat Kedahsyatan dari laser Kuler bahkan sampai membelah dua planet Queen Vegeta yang selamat dari laser itu berjanji akan mengalahkan Kuler Kemudian Vegeta balik meluncur menyerang Kuler Kuler sontak mengajaknya menyerang langsung seperti itu gak bakal berguna Sebaliknya dia ngeden sekuat tenaga dan bakal menghindari serangan Vegeta Lalu dia akan mencari tempat yang pas untuk melancarkan serangan mematikan Kuler yakin Vegeta gak bakal memprediksi dan akan kalah Namun tiba-tiba tidak sesuai ekspetasi Kuler Di sini Vegeta malah melompat ke belakang Kuler Setelah itu Vegeta mencengkram ekornya sampai Kuler gak menyangka Vegeta bakal melakukan itu Lalu Vegeta langsung melempar Kuler mental melayang jauh Tubuhnya sampai menghantam tanah dan membuat Kuler mendapatkan banyak luka Gak sampai situ Vegeta menggunakan jurus andalanya untuk menghabisi Kuler Dia berterima kasih dan bakal mengirim Kuler ke neraka Jadi Vegeta langsung menembakkan super garik gun itu yang melesat dengan cepat Kuler hanya bisa pasrah saja dan terjadilah ledakan yang sangat besar Dampaknya sampai membuat lubang besar yang gak terlihat dasarnya Meski begitu, Vegeta menyadari kalau Kuler gak mungkin kalah semudah itu Dan benar saja Kuler bangkit lagi dengan bentuk keduanya Kuler sonta kesal jika dia gak meningkatkan perubahannya saat serangan Vegeta Mungkin dia sudah mati Vegeta membalas jika itulah yang dia inginkan Marah mendengar itu, Kuler kembali menyerang dengan ganas Sementara itu, di semesta ke-6 sendiri Kiboru masih mencari sejarah tentang 5 binatang primordial Goku yang sudah bosan meminta Kiboru untuk cepat Gak lama kemudian, Kiboru menemukan tempat 1 binatang primordial yang ada di semesta ke-6 Jadi dengan sikap yang gak sabar, Goku ingin segera pergi Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Mupi Channelnya anime masa kini Terima kasih telah menonton!